Bupati Terenggalek Mohamad Nur Arifin ketika dikonfirmasi terkait tanggapannya penerapan status new normal yang berimplikasi pada aspirasi para pakar jaseni hingga ke Dewan setempat menyatakan kesediaannya untuk membuka ruang kembali kepadanya walaupun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ia pun menegaskan untuk penting menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker sebagaimana diterapkan pada protokol kesehatan COVID-19 tetap harus menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Ditambahkan Bupati Terenggalek Mohamad Nur Arifin, dua tuntutan para pekerja seni yang sempat disampaikan aspirasinya di gedung DPRD Terenggalek pada Rabu 17 Juni 2020 yang lalu. Bupati Terenggalek mengatakan nanti akan dilakukan percontohan miniatur hajatan ataupun protokoler event yang skala new normal itu seperti apa sehingga besok akan dilakukan percontohan di pendopo sebagaimana peraturan yang akan dibuat dan juga seperti apa bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut agar menjadi acuan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai peraturan di daerahnya masing-masing. Masih menurut pemimpin muda tersebut untuk peralatan seperti dekorasi perias dan teknisi pihaknya memaparkan satu misal alat-alat atau teknisi dan dekorasi perias nantinya harus diambil dari pemilik lokal dan tidak boleh didatangkan dari luar daerah. Jadi kita tidak sekedar membuat aturan, kalau aturan tertulis itu kan nanti bisa jadi penerapannya di lapangan tidak sesuai, tapi ini kita visualisasikan, jadi nanti yang perias ya, yang perias nanti mendatangkan mantan itu seperti apa, terus kemudian tamu seperti apa, performannya seperti apa, itu nanti syarat-syaratnya disitu akan kita visualisasikan di dalam pertunjukan yang ada di pendokon, sehingga nanti masyarakat bisa meniru, oh kira-kira besok kalau punya kecetan harus diperlukan. Siswanto, JKTV Tenggalek, Jawa Timur melaporkan.